selamat datang di saya wibu kalau anda wibu silahkan subscribe bos kalau anda bukan wibu ya subscribe juga sih pada intinya subscribe ya tos tolong dukung channel ini dengan subscribe like dan komen anda oke kita lanjut ke anur ceritanya ya pak bos oke salam cuus cerita diawali dengan kapal induk amerika yang memasuki istana tengah laut itu ya mereka mulai mengobservasi dinding gunung es yang mereka lewati dan beberapa orang yang menggunakan helikopter menemukan monster raksasa terkurung dalam dinding es yang tebal mereka juga menemukan artefak dan tulisan zaman dulu yang mereka sendiri tidak tahu apa artinya dari tulisan tersebut dan para observator itu mengambil sesuatu dari situ ya dan membawanya kembali ke kapal induk amerika oh gondo tapi ada sesuatu yang bergerak di kotak box yang mereka bawa apa itu cuk kayak tentakel gitu ya bahwa bakal dibantai ini apaan dah monster itu kayaknya dan ya helikopter tersebut pun sampai ke kapal induk amerika dan tiba-tiba tiba-tiba helikopter tersebut muncul monster raksasa monsternya aneh bedah itu muncul dari dalam helikopter sampai helikopternya meledak kemudian dari depan helikopter muncul mulut monster itu ya yang mengeluarkan suara keras dan crot 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 suara itu membawa pecahan helikopter yang terlempar bak peluru yang menghujam beberapa orang yang ada di hanggar induk itu ya sersan dolores, arthur, dan jackson jadi kaget luar biasa apaan tuh ucap sersan dolores dan tuh si monster sudah mulai berdiri di hadapan para tentara dan para tentara mulai menembaki monster itu tapi percuma gak ngefek yang kemudian ada prajurit yang menghujam tentakel di tubuhnya dan tiba-tiba serot tentara itu berubah jadi monster wah anjrit monsternya bisa mengubah manusia wala-wala manusianya jadi monster ini apa-apaan ini dah monster itu pun langsung menyerang para prajurit lainnya dan mereka menerkam yang kemudian dirubah lagi mereka itu jadi monster wala-wala bener-bener gaswad cok ini udah ngeri-ngeri-ngeri pembantean kembali terjadi kemudian ada pilot jet yang mau kabur menggunakan pesawat jetnya ia begitu ketakutan tapi ia mau kabur karena pesawatnya dikepung sama monster-monster manusia yang dirubah jadi monster akan tetapi kita lepas landas ada kaki monster yang menangkap pesawat jet itu apa-apaan itu dah kakinya gede banget sampai pesawat jetnya dicengkram dengan mudahnya sampai-sampai sayap pesawatnya lepas dah tuh hancur dah gaswad lu bro gak bisa lolos dari serangan para monster yang kemudian meledak meledak jatuh tuh pesawat jet dan muncul monster yang mirip burung dinosaurus yang tampak memiliki gigi tidak beraturan wanjir serem banget monster kayak naga dan sayap tebal itu ya wala-wala kemudian dibalik monster naga bersayap itu ada monster berbentuk prajurit yang menggunakan tombak sepertinya itu ratu monsternya ya kemudian ia memunculkan besi-besi kerucut di dalam kapal induk dan terlihat dibelakang monster ratu itu ada beberapa manusia yang dikurung dan terlihatlah ternyata monster-monster itu membuat para tentara yang dikurung berubah menjadi monster baru wanjir ternyata itu memang ratu monsternya perlu dihancurkan ini tapi siapa ya para tentaranya saja pada ketakutan gak ada yang berani ngelawan kemudian terlihat sersan dolores dan duarkannya sedang panik melihat para tentara dibantai monster-monster sersan dolores merasa tidak berdaya di hadapan kekuatan monster-monster itu apalagi si monster ratu itu ya yang benar-benar ganas gak ada ampun kemudian ia mengatakan kepada Arthur kalau serum mikronom B yang ia bawa di dalam koper itu terlalu berbahaya untuk didapatkan monster-monster itu soalnya ini akan meningkatkan kekuatan si monster jadi sersan dolores akan menggunakannya untuk meningkatkan tubuhnya soalnya ini jalan satu-satunya saat ini akan tetapi Jackson merasa percuma karena ia melihat monster lagi tuh ya di tepi kapal dan monster itu telah menghancurkan kapal penjaga terakhir dan ternyata monster-monster di laut masih banyak itu seperti monster paus yang memiliki dua mulut dan tentakel di mulutnya itu ya ngeri cok ngeri 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 ya dolores pun panik kemudian ia membuka borgole kopernya dan membuka koper tersebut ia mengambil serum nekromon B dan ia menyuntikannya kepada Jackson terlebih dahulu akan tetapi sebelum disuntik Jackson ditangkap monster ratu yang kemudian hancur lebur Jackson KO dengan cara yang mengenaskan wanjerit ini monster apa-apa anda ngekill pakai jurus apa ini cok ngeri banget Shersan Dolores pun panik ia benar-benar kehilangan teman-temannya dengan kematian yang mengerikan kemudian Shersan Dolores melihat Arthur dan ia sama saja tertangkap oleh para monster dan dimangsa tidak ada jalan lain Shersan Dolores pun menyuntikkan serum nekrombe ke tubuhnya sendiri dan cus ya mata pupilnya langsung berubah dan terlihat kepala Dolores memancarkan cahaya yang memperlihatkan otaknya serta susunan jaringan di kepalanya yang kemudian ia melihat para monster itu mengepung dan itu ya siap diterkam itu Shersan Dolores tapi ada yang aneh Shersan Dolores merasakan pergerakan para monster itu jadi melambat sangat-sangat melambat itu ya wadidaw mau jadi flash kayaknya ini mbak Dolores kemudian diperlihatkan serum nekrombe yang berwarna hijau yang ia suntikan itu dalam tubuhnya ya yang mana serum tersebut berisi bakteri yang berlari itu ya di dalam pembuluh darahnya itu ya dan langsung menjangkit otak Dolores dan kemudian mata Dolores berubah menjadi tiga lapis pupil dan sekarang Dolores memiliki kekuatan super di matanya ia pun mengaktifkan alam bawah sadarnya dalam sekejap dan tiba-tiba bakteri nekrombe bereaksi kembali dan membuat mata Dolores benar-benar kesakitan ia menjerit kesakitan monster yang melihat Dolores kesakitan jadi mendekat ia mendekat di medan makrim yang diciptakan oleh Dolores dan monster itu pun menyerangnya tapi Dolores menghindar kemudian Dolores mengambil senapan serbu yang ia lihat dan cep ia menusukan senapan itu di mulut monster dan toh 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 ditebak sampai berceceran itu si tubuh monster udah saatnya pembalasan dari tadi manusia kalah mudah saatnya melawan balik cuk the power of Dolores ini maju mbak Dolores go 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 power ranges go kemudian dua monster mengambilin Dolores mereka mau menyerang Dolores tapi Dolores sigap ia langsung menahan pergerakan monster itu dan mengganti magazin senapannya yang kemudian ia menodongnya ke arah mata dan deror hancur tuh monster mantap jiwa Dolores pun melihat beberapa monster yang sedang berjalan ke arahnya ia langsung paham cara ngekill tuh monster ya nembak mata besarnya yang kemudian dor 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 satu persatu monster itu dikill sama Dolores ya ia menggunakan kekuatan mata barunya yang bisa membedik titik lemah si monster yes akhirnya ada penawanan sengit cuk ini ya dari tentara manusia mbak Dolores ia dapat dengan mudah ngekill para monster itu ya waduh waduh hajar terus mbak Dolores di sisi lain Arthur tidak berdaya karena ia terluka parah Arthur kok masih hidup tanya Dolores ya aku hidup tenang saja ucap Arthur sambil mengangkat jempol agandu tapi ketika Dolores berlari ke arahnya tiba-tiba matanya berreaksi kembali efek serum nekrom B belum selesai serisan Dolores kesakitan dan ia berusaha menahan matanya tapi si monster ratu berjalan di hadapan Dolores kemudian si ratu mengangkat tombaknya dan menghujamnya tuar dan langsung muncul besi-besi kerucut di bawah lantai dan mengunus Arthur yang sedang kewalahan Arthur pun tertusuk dan kau Dolores kaget tapi ia masih kesakitan matanya masih sangat-sangat terasa sakit kemudian sang ratu menyuruh pasukan monster untuk menyerang si Dolores bersama-sama dan itu ya kerombongan monster berlari ke arah Dolores dengan ganasnya Dolores masih kesakitan dengan serum nekrom B yang masih bereaksi di otaknya yang kemudian serut mata baru terbenduk di dari Dolores itu mata ketiga mata batin indera ke enam wajit tambah OP nih mbak Dolores kemudian Dolores menggunakan telekinesis untuk mengambil pistol yang ada di bawah Dolores pistol itu melayang dan hingga beri tangan Dolores wajit mudah punya skill telekinesis mantap jiwa saatnya melawan it's show time mbak Dolores pun menggunakan mata ketiganya yang kemudian dengan jelas dapat melihat kelemahan monster-monster itu dan titik tembak yang tepat untuk mengikir secara instan dan dor 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 tembak langsung diarahkan ke titik lemah si monster dan buyar hancur dah tuh monster ring-ring-ring-ring Dolores jadi tambah OP cuk monster sekali tembak langsung kaku kemudian si ratu menggunakan tongkatnya yang dihentakan kembali itu ya dan itu muncul besi kerucut ke arah Dolores Dolores langsung lompat menghindari serangan besi kerucut itu dan kembali menggunakan telekinesis untuk mengambil senapan serbu dan ia langsung melompat ke arah ratu dan menodongkan senapannya ke arah ratu monster itu dan saatnya lumut dermos ratu kampre benerah lengu Dolores menggunakan kekuatan matanya dan ia dapat melihat titik lemah dari si ratu dan itu ya titik lemahnya ada di tenggorokannya di leher itu tapi si ratu menyirang Dolores tapi Dolores menahan serangan itu dan menghindar ke arah belakang sambil menembaki kepala ratu yang kemudian Dolores menembaki punggung si ratu tapi karena terlalu keras tembakan itu tidak bisa menembus leher ia pun menggunakan tembakan kali berlima puluh dan tur hancur kepala si monster terpisah dari tubuhnya dan si monster ratu pun kakung yeay kemenangan pertama manusia mantap jiwa jos gandos keren dah ini dari kemarin gak menang-menang akhirnya ada manusia yang bisa mengalahkan monster cuk ini pertama kalinya Dolores pun terpental karena ledakan itu dan ia langsung sigap memanggil Arthur ia mau menyuntikkan serum necrombe ke tubuh Arthur tapi Arthur menolak ia sudah merasa dirinya tidak kuat lagi dan ia menyuruh Dolores untuk menyelamatkan keluarganya karena sekarang Dolores adalah satu-satunya harapan manusia untuk melawan para monster itu jadi Dolores disuruh untuk menyiapkan sisa serum necrombe untuk orang lain yang lebih tepat akan tetapi Dolores menembak Arthur karena ternyata Arthur berubah menjadi monster wanjir ternyata Arthur sudah menyadari itu dan merusak menghentikan penyuntikan serum necrombe karena hal tersebut akan sia-sia dengan kematian Arthur mata ketiga Dolores tertutup dan ya sepertinya ia kelelahan tapi monster-monster itu masih berusaha menyerang terutama monster naga bersayap itu ya ia siap menyerang Dolores dan ternyata ada helikopter yang mengaku kalau dia adalah Kapten Geralt Sosso dari divisi Pitch P.I.T.C.H ia menyuruh Dolores untuk menarikan diri dari kapal induk Dolores pun memegang tali helikopter dan kabur dari kapal induk yang sudah dikuasai monster-monster itu ya dan helikopter pun menjauh dari kapal induk Amerika Secret yang telah hancur dan ya scene pun berpindah di Panti Jombo di Kota Gangnam terlihat keadaan sudah kacau balau itu ya tempat tentara AS sudah tergeletak tak berdaya itu ya sudah banyak tentara AS yang sudah KO itu ya dan disitu ada Diana yang mengambil serum merah itu serum Necromon A itu sebenarnya serum apa sih ya soalnya kita sampai sekarang tidak dikasih tahu serum apaan itu dah ya Diana pun merasa ngeri dengan apa yang ia lihat saat ini soalnya Pak Tua Kim Bayok telah berubah menjadi monster aneh kepalanya sudah tidak berbentuk manusia lagi itu ya kemudian Diana masih sempat-sempatnya meminta tanda tangan dan itu ya stempel jempol kepada Pak Pak Kim Bayok ia masih memikirkan hukum sosial di tengah-tengah kehancuran kota Ganggan wah ini cewek tidak mikir apa ya di negara sudah hancur masih saja mikir tanda tangan hukuman sosial aneh bedah ya selesai minta tanda tangan Diana meninggalkan Panti Jompo ia sebenarnya takut tapi ia berusaha memberanikan diri apalagi melihat tubuh para tentara tergeletak di dekatnya ia merasa ngeri tapi ini masih belum apa-apa daripada kengerian halusinasi api neraka kemarin tuh ya jadi ia bisa menahannya saat ini ya Sin pun pindah lagi ke kondisi Jaishun beserta Eddie ia sudah sampai di gedung Panti Jompo ia berteriak memanggil adiknya tapi tidak ada yang menyahut Jaishun dan Eddie pun turun dari istana balon dan masuk ke gedung Panti Jompo akan tetapi BUM BUM muncul besi kerucut raksasa yang menghujang kota Ganang itu setinggi gedung bertingkat hancur nih bos hancur dah ini Korea muncul besi kerucut sebesar itu bos sebesar gedung ngeri 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 Jaishun dan Eddie tidak peduli ia tetap berjalan ke arah gedung Panti Jompo ia masuk lewat tangga supaya bisa cepat gitu ya dan disitu ternyata sudah ada akar-akar monster tampilannya mengerikan itu ada senapan serbu milik tentara AS Eddie pun yang mantan tentara NATO paham kalau senjata itu adalah senjata Amerika dan ia langsung mengambil senapan serbu itu untuk bersiap-siap menghadapi situasi yang genting dan ternyata benar ada monster yang tiba-tiba muncul monsternya agak kecil ya dan mereka menyerang Eddie dan Jaishun mereka pun panik Eddie yang sudah terbiasa menggunakan senapan pun berusaha mengkill itu monster dengan menembaki monster itu di kepalanya tapi itu tidak mempan monsternya terlalu kuat gak ngefek sama sekali monster itu pun menerjang Eddie dengan buruk di atasnya yang penuh dengan gigi-gigit hajam karena ditembak gak mempan Eddie pun memukulnya dengan boke mentahnya dan boke dihacer tuh monster tapi itu monster tetap berdiri dengan tegak dan beruk si monster malah ambruk wajit ditembak gak mempan ditonjok malah kak oh ini monster apa-apa anda lemah sama tonjokan tapi OP sama tembakan aneh berdiri dari monster di sisi lain Diana mendengar tembakan dia langsung tahu ada orang di gedung itu ia pun berteriak kalau dirinya sekarang ada di lantai tujuh panti jompo akan tetapi di belakang Eddie ada si Kim Bai oh ia telah sadar dan menghampiri Diana wadidaw bahaya nih mbak Diana Eddie dan Jaishun mendengar suara Diana dan ia jadi mengerti mereka pun langsung bergerak tapi tiba-tiba Diana berteriak Eddie dan Jaishun langsung panik tapi ada monster yang menghalangi Eddie pun langsung menonjok tapi ditahan sama tuh monster wajit si Eddie pun langsung dikepung sama tiga monster sekaligus ia kewalahan karena tangannya ditahan sama tuh monster Jaishun langsung sigap dia membantu Eddie dengan menendang monster-monster itu dan coot-coot-coot dihajar dah monster itu Jaishun pun langsung melewati monster itu dan berlari dengan cepat di sisi lain tampak besi raksasa segede gedung itu yang memancarkan sinar terang dan bum meledak besi kursut itu meledak satu persatu yang kemudian di setiap sudut kota muncul akar besar yang merambat dan menembus gedung-gedung di gangnam sampai-sampai membuat gempa di gedung yang dinaiki Jaishun dan Eddie dan ternyata gempa itu menyebabkan bangunan itu terbelah dan membuat Jaishun terjatuh Eddie langsung sigap dan menolong Jaishun yang terjatuh dari tangga Jaishun pun berhasil ditolong dan mulai memancat kembali ketika sudah sampai di panti jompo pintunya malah tertutup tralis dan itu membuat Eddie menembaki pintu tralis itu sampai akhirnya bolong tuh pintu dan ketika mereka berdua masuk ke panti jompo alangkah terkejutnya mereka ketika melihat Mbak Diana Diana dipegang sama monster Pak Tua Kim Bai Ok Eddie marah melihat itu dan langsung menembaki tapi gagal karena larasnya mengeluarkan ranting wajib di monster Kim Bai Ok terlalu opet cocuk tidak hanya itu tubuh Eddie pun terkena serangan ranting dan tubuhnya langsung mengeluarkan ranting Eddie pun kesakitan kemudian Pak Tua Kim menghujam rantingnya didahi Diana dan membuat Diana tertusuk ranting itu dan ia sadar tapi Diana tidak berdaya Jason langsung marah ia mau berlari ke arah Diana untuk menolongnya tapi tangan monster Kim Bai Ok tiba-tiba menerjang buka Jason dan ia berhenti menyerang tolong hentikan ucap Diana dan tum tiba-tiba tangan Kim Bai Ok berubah menjadi mengerikan wadidaw tamat loh bro lari aja dari situ bro dan ya Kim Bai Ok langsung mengeluarkan serum Nikrom A untuk disuntikan kepada Diana dan cus disuntik itu serumnya ke tubuh Diana dan itu membuat tubuh Diana bereaksi dengan cepat serumnya langsung menyebar di urat nadinya si Diana sampai itu ya tubuhnya bercahaya tapi karena efeknya terlalu kuat Diana jadi kesakitan ia berteriak kesakitan Jaishun yang panik adiknya kesakitan langsung memegang tangan Kim Bai Ok tapi Kim Bai Ok tidak tinggal diem ia langsung mendorong Jaishun sampai menabrak tembok yang kemudian ranting-ranting Kim Bai Ok menusuk tubuh Jaishun wadidaw akhirnya kena serangan nih bucah disuruh lari malah gak ari dan tiba-tiba cerut serum Nikrom A dan ranting yang menusuk dahi Diana diputong oleh Edi ia sangat sigap menolong Diana dari cengkraman monster Kim Bai Ok yang kemudian Diana jatuh tidak terima diganggu Edi diserang dengan mulut besar Pak Kim Bai Ok mulutnya mengeluarkan tentakel seperti tanaman yang memakan mangsa wadidaw bahaya cok tapi Diana melihat Edi dan Jaishun yang tidak berdaya diserang Kim Bai Ok jadi langsung menolong mereka berdua Diana saat ini sudah bisa menggunakan telekinesis dan ia mengontrol serum Nikrom A yang ia lempar sampai menyuntik di leher Jaishun Jaishun pun menerima suntikan Nikrom A dan Edi juga sama serum Nikrom A yang satunya itu yang dikendalikan Diana meluncur ke arah leher Edi dan disuntikkan serum Nikrom A ke leher Edi dan ya shockwave sekala besar dikeluarkan dari gendung pandi jompo yang membuat area sekitar gedung hancur berkeping-keping apa-apa anda tuh kekuatannya ngeri banget sampai-sampai gedung-gedung di sekitar gedung pandi jompo terlempar karena shockwave yang sangat-sangat dasyat wancerit kuat banget dah tuh karena gedungnya pada hancur jadi gedung pandi jompo terkena dampaknya dan itu membuat Jaishun terponcok di tembok dan terjatuh dari gedung tersebut dan menghilang entah kemana kemudian terlihat area sekitar gedung pandi jompo terjadi puting beliung wah-wah-wah ngericu ini sebenarnya apa yang terjadi ya ya kita gak dikasih tahu karena Jaishun berpindah di helikopter yang menyelamankan Dolores dari kapal Induk Amerika terlihat di helikopter itu ada 5 orang dan 2 pilot tentunya dan 3 tentara yang ada di kabin salah satunya adalah Sersan Dolores kemudian disitu ada Kapten Geralt dia sedang mengecek komunikasi dari pangkalan militer di kapal Induk Homeprain 7 di Samudera Pasifik tapi itu tidak ada komunikasi tidak nyambung gitu ya gak ada berita terupdate saat ini semuanya terhenti 6 jam yang lalu dan data terakhir yang dikirim pusat militer Amerika adalah beberapa penampakan kota yang mengalami kehancuran seperti di Manhattan ada asap hitam yang besar kemudian membentuk lubang besar di tengah-tengah kota dan itu membuat kota Manhattan hilang dari peta dan juga Washington mengalami hal yang sama ada lubang besar di situ dan semua itu tidak dapat dijelaskan oleh para petinggi Amerika Serikat saat ini kemudian Kapten Geralt membuka Youtube yang dimana ada siaran live dari pemerintah Amerika Serikat dan itu ya Presiden Amerika sedang mengadakan press conference yang mana ia menjelaskan kalau dunia sekarang sedang mengalami krisis kepunahan umat manusia Syarisan Dolores dan dua orang yang ada di helikopter itu jadi shock mendengar itu dari murut Pak Presiden seolah-olah umat manusia telah kalah kemudian Pak Presiden menjelaskan kembali kalau dunia sekarang sedang menghadapi monster liar yang tidak tahu dari mana dan monster-monster itu ternyata berhasil bermutasi dari efek virus yang menjangkit manusia dan hewan-hewan yang ada di bumi virus ini dapat bertahan dan bermutasi menjadi makhluk hidup lain dan menjadikannya kuat dan liar dan makhluk-makhluk itu hanya bisa berfikir untuk menghancurkan layaknya dinosaurus dulu manusia juga akan mengalami hal yang sama yaitu punah tapi bedanya sekarang punah akibat virus yang menjangkit para makhluk hidup di bumi dari pertahanan Amerika belum ada cara untuk mengatasi monster-monster ini Pak Presiden hanya berharap supaya umat manusia diberi keajaiban oleh Tuhan dan diselamatkan what the hell negara Amerika cuk tidak berdaya dengan monster-monster ini walau-walau benar-benar akhir dari dunia Kapten Gerard benar-benar tidak percaya dengan ucapan Pak Presiden dan sekarang tidak ada pusat komando yang memberinya perintah karena komando telah terhambat termasuk komunikasi dari tim infanteri yang ada di daratan Gang 6 dan ya Cezanne Dolores pun paham dengan ucapan dari Cezanne Gerard yang mengatakan Gang 6 dan ia pun merencanakan sesuatu oke cerita diawari dari Cezanne Dolores yang penasaran itu ya mau apa tentara Amerika ke Gang 6 yang kemudian dijelaskan kalau di Gang 6 ada pria bernama Kim Bai Ok yang memegang serum nekrom dan tentara Amerika sedang berusaha menjemputnya tapi sampai sekarang tidak ada tanda-tanda dari para tentara itu mendengar itu Cezanne Dolores langsung menggunakan parasut karena di saat itu ia berada di atas Gang 6 persis Kapten Gerard sempat melarangnya tapi Cezanne Dolores tidak ada yang itu ya tidak ada perintah dari atasan Kapten Gerard bukan atasannya jadi ya ia langsung melompat Cezanne Dolores ingin melanjutkan misi untuk membawa serum nekrom B dari Kim Bai Ok ya kemudian Kapten Gerard tidak bisa berbuat apapun ia pun mendoakan semoga sukses misinya peluang sekecil apapun ini akan menjadi berarti sekali bagi umat manusia dan ya ucapan itu membuat Dolores termotivasi ia pun langsung terjun ke kota Gang 6 dan ya Sin pun berpindah di bawah lubang kota Gang 6 terlihat di situ ada hutan debat yang muncul dari mana itu ya entahlah di bawah kota itu ada hutan debat yang memiliki pohon yang tinggi kemudian terlihat selesan Dolores yang tersangkut itu ya ia tersangkut di salah satu pohon itu ya sepertinya pingsan dan di situ ia ditemani nyamuk mutasi yang sangat besar sebesar kepala Dolores wajit gede banget ini gila si nyamuk itu pun menyuntik jarum suntiknya dan meminum darah Dolores tapi berkat suntikan itu Dolores jadi sadar karena kesakitan ia pun memegang nyamuk itu dan membunuhnya dengan pisau yang ia pegang dan slas ia memotong si nyamuk dan itu ya memotong tali parasut juga dan ia pun jatuh dengan gaya black widow wadidaw malah pose ya serian Dolores pun bersiap dengan pistolnya ia sudah bersiap-siaga dengan kondisi di kota gang 6 yang tampak aneh ini kan harusnya kota gemerlap kenapa jadi hutan belantara ia pun berjalan menyusuri hutan tersebut dengan cuat sayang panas sampai keringetkan itu si Dolores keringetnya banyak sekali saking panasnya itu ya kemudian Dolores tidak sengaja menemukan tubuh tentara Amerika yang tidak bernyawa dia merasa aneh soalnya ini kostum tentara infanteri Amerika kenapa ada disini ya Dolores pun mengambil beberapa senjata dari tubuh Amerika itu lumayan dah dapat itu dapat nyampah dulu ya dan tiba-tiba cerut ada batang besar yang menancap tubuh tentara itu dan kemudian diangkat itu tubuh tentaranya yang kemudian haap dimakan tentara itu bulat-bulat wajrit ada monster gede banget disitu untung Dolores segera sembunyi dan tidak terdeksi oleh monster tersebut bahaya banget nih tempatnya ya karena dirasa si monster sudah pergi Dolores pun menemukan pesawat jatuh itu ya pesawat Amerika yang membawa tentara di bat sebelumnya yang kemarin ditembaki sama monster itu pesawatnya nangkering di pohon raksasa Dolores pun memancat pohon tersebut dan mencari perbekalan apa saja yang masih ada di pesawat itu ya sekalian jadi tempat istirahat dan ya ia pun menemukan tas obat-obatan dan pistol karena gerah banget Dolores pun membuka jaketnya dan itu ya mengenakan tas yang ia temukan di pesawat dan ya ini pun terjadi skin baru dari Dolores ala PUBG gitu ya walau-walau malah ganti skin ya ia pun kembali mengobservasi wilayah kota Gangnam yang sudah menjadi hutan akan tetapi di pesawat itu ada foto itu ya ia menemukan foto dan sebuah catatan ternyata itu foto Pak Tua Kim Bai Ok dan catatannya adalah nama Kim Bai Ok dan serum Necromon A dan juga ada lokasinya sekaligus wah ternyata itu bukan catatan itu kayak iPad gitu ya walau-walau tak kira cuma foto ternyata HP gitu ya ya kemudian ia sudah mendapatkan informasi yang ia inginkan Dolores pun pergi dari pesawat itu ia terjun dari ketinggian dan ternyata di bawahnya sudah ada kolam ya lumayan dah daripada dari tadi gerah mulu ya lanjut Dolores pun berjalan dengan hati-hati menyusuri hutan dan disitu ia sangat kaget mendapati seorang pria tergeletak dengan posisi tertusuk di pergelangannya itu dia tertusuk itu ya ngeluri banget dah ternyata itu si Jaisun Jaisun yang terjatuh dari gedung mati jompo wadidaw itu orang yang masih hidup atau sudah mudar Dolores pun mengeceknya dan ia mendapati pria tersebut masih bernafas wala-wala-wala MC kita masih hidup dapet teman ini si Dolores ya karena Jaisun masih pingsan Dolores pun pergi dari situ dan alangkah terkejutnya ia ketika ia menginjak serum nekromon A apaan ini dah kenapa nekromon A ada di depan pria tersebut apa ini anak menyuntikkan nekromon A begitu pikiran Dolores jika memang ia menyuntikkan nekromon A itu artinya ia belum mati tapi hibernasi wanjrit manusia bisa hibernasi wala-wala-wala Jaisun lagi hibernasi berarti ia selamat jadi ya ditunggu saja gitu ya di saat Dolores berspekulasi tentang keadaan Jaisun ia kedatangan sosok bayangan manusia yang mengenakan topi dan terlihat seorang pria yang membawa paket box itu ya Dolores mengira kalau pria tersebut adalah kure dari kota Gangnam agandu tapi cuak tiba-tiba si pria jadi monster wanjrit monster lagi dan jeng kayak monster jerapah dengan kepala manusia what the hell ngeri banget co Selsan Dolores pun bersiap dan langsung mau ditempur tapi si monster tidak melihat Dolores karena si monster langsung melihat Jaisun yang sedang koma itu ya monster itu langsung mendekati Jaisun dan si Dolores ternyata bersembunyi di balik batu besar itu ya ia tidak mau melawan monster itu sepertinya tapi si monster menjilat-jilat Jaisun sepertinya ia mau menghap si Jaisun dan benar mulut besarnya langsung kebuka Jaisun mau dimukbang ini wadidaw sadarlah Jaisun bahaya cuk tiba-tiba tubuh Jaisun memancarkan cahaya hijau si monster berhenti bergerak Dolores pun sigap ia mau menembak monster itu tapi tidak jadi soalnya tangan Jaisun menghentikan pergerakan monster itu dan crot Anda bisa lihat sendiri kekuatan Jaisun sekarang ngeri banget dah men gak kira-kira langsung bikin dengan satu tangan walang-walang-walang kuat banget ini si Jaisun tapi si Jaisun masih belum sadarkan diri ia masih menutup matanya sepertinya ia bergerak secara refleks itu ya untuk menghindari bahaya dari otot-otot Jaisun wadidaw Dolores yang melihat itu pun jadi ngeri sepertinya ia telah menemukan penyelamat bumi selain dirinya tapi ini agak aneh karena si Jaisun belum sadarkan diri Dolores pun gambling ya 50-50 gitu antara percaya si Jaisun adalah pahlawan atau si Jaisun adalah monster mutasi ya Dolores masih belum mengetahui sebelum Jaisun sadar Dolores pun memindahkan tubuh Jaisun ke pesawat itu ya pesawat sebelumnya itu ya dengan katrol dan tali Dolores bisa membawa tubuh Jaisun dengan susah tapi kuat banget ini si Dolores sepertinya memang ia memiliki kekuatan super gitu ya kemudian Dolores mengobati luka Jaisun ia mengobati luka tusuk yang berlubang di tangannya itu ya dan ia membalut Jaisun supaya darahnya tidak keluar dan ya selesai selesai diobati itu ya Jaisun berhasil diobati ya karena hari sudah malam Dolores pun mau istirahat di dalam pesawat itu ya soalnya ia sudah capek belum istirahat sejak tempur di kampal induk dan ya malam pun tiba di kota Kangnam yang sudah jadi hutan di malam hari Dolores menyiapkan makanan tentara ia makan ala kadarnya gitu ya kemudian ia mencoba memasukkan makanan itu ke mulut Jaisun tapi tidak berhasil Jaisun tidak membuka mulutnya sama sekali kemudian terbesit ide pikiran Dolores bagaimana jika dipaksa makan melalui mulut ke mulut waduh apaan dah Dolores saya tahu Jaisun itu ganteng tapi gak gitu juga bro gak gitu juga dan ternyata dilakukan juga yah adegan 8 tahun ke atas wadidaw ada komik seperti ini wajerit sedang tegang menghadapi monster malah nyari kesempatan walau walau di balik hutan yang gelap ada cahaya merah yang bersinar dan itu adalah monster yang sedang nyengir sepertinya ia telah melihat itu ya tempat persembunian Dolores dan Jaisun waduh gak suat cukup tapi Dolores telah nganu telah bersirahat ia mau tidur Jaisun yang disitu terlihat kepayahan badannya terlalu banyak mengeluarkan keringat sepertinya ia demam urat nantinya seperti memancarkan sesuatu dan Jaisun mulai kesakitan Dolores menyadari itu ia langsung menghampiri Jaisun dan mengecek kondisinya dan ternyata tubuhnya sangat panas Jaisun benar-benar kesakitan ia mengeram kesakitan Dolores panik bahkan ketika dicek jantungnya dunyut nantinya terlalu cepat ada apa ini Dolores jadi bingung ia bukan dokter ini harus diapain dan tiba-tiba wak 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 Jaisun malah muntah cairan merah wadidaw bakal kenapa ini si Jaisun keluar banyak banget lagi cairan merahnya wanjir ini kenapa Dolores panik ia tidak tahu harus gimana ia tidak mau kehilangan pemuda ini karena pemuda ini ganteng ya selain ganteng juga ia berharap pemuda ini jadi manusia pahlawan jadi manusia super wanjir ia pun terbesit ide liar ia itu menyuntikan nekromon B ketubuh si Jaisun waduh malah dikasih lagi serum nekromon B kali ini waduh apa-apa anda tapi Dolores berpikir ulang karena belum pernah ada yang mau diberi dua serum sekaligus nekromon A dan nekromon B ini percobaan yang gila tapi layak dicoba karena peluangnya 50-50 juga dan ya langsung sajalah dicus ketubuh Jaisun serum nekromon B Jaisun pun menerima serum nekromon B dari Dolores dan beberapa saat kemudian DOOM Dolores mendengar ada suara langkah kaki yang besar sepertinya monster besar sedang datang dan benar saja itu monster tadi siang yang memakan mayat tentara wajrit si monster tau keberadaannya gak wajuk Dolores tanpa pandang bulu langsung menembaki monster itu tapi gak ngefek mukanya terlalu tebal kayak muka orang sombong dan si monster malah ngeledek kemudian ia menjatuhkan pesawat itu supaya Dolores dan Jaisun jatuh dari pesawat itu dan ya Dolores berhasil memegang pesawat supaya tidak jatuh tapi Jaisun langsung jatuh ia masih tidak sadarkan diri mana bisa pegangan cuk lagi pingsan Dolores pun panik melihat Jaisun terjun bebas dan ya alamat dah ini bakal meledak periagaan Teng pancerit modar lalu periagaan Teng dan Teng Jaisun jatuh dengan tengkurap si monster ketawa ketiwi ia langsung bersiap untuk mukbang Jaisun dan salah satu tangannya langsung menusuk Jaisun aganduh tapi keluar Dolores menjerit ia tidak mau kehilangan Jaisun dan terlihat Jaisun berhasil menahan serangan si monster dengan satu tangan wah kuat banget ini Jaisun ia mengaktifkan otot bahaya lagi sepertinya bergerak otomatis sepertinya nekromombe telah bekerja dengan semestinya si monster jadi bingung Dolores pun bingung ini anak sebenarnya mau katatau masih hidup gak jelas banget dah dan seru ters 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 tiba-tiba tangan si monster meledak dan membeku dan kemudian keluar hancur lemur si monster terpental kemudian juga dengan Jaisun ia terpental Dolores yang melihat itu langsung mengaktifkan mata ketiganya dan tering Dolores kesakitan ketika mengaktifkan ketiga matanya tapi ia bisa menahannya kemudian ia melihat titik lemah dari si monster itu ya dan it's all time tembak 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 hancur sampai mengeluarkan magma di area ledakan waduh ledakannya ngeri banget ya Dolores pun menghampiri Jaisun ia melihat tubuh Jaisun berubah jadi sispek dan mengeluarkan asap putih kayaknya ia berubah jadi super sayang dan berpindah lokasi keesokan harinya setelah tidurnya minyak Dolores melihat rekaman dari itu ya dari pesawat terutama efek dari mengkonsumsi serum nekormon B yang ia rasakan Jaisun belum sadarkan diri tapi tubuhnya normal-normal saja tidak demam lagi kemudian Dolores membuat bambu runcing ia perlu senjata jarak jauh untuk bertahan di hutan yang ini yang lebat ini ya ia pun masih berpikiran dengan mata ketiganya soalnya agak sulit mengendalikan mata ketiganya terakhir keluar mata ketiga karena kondisinya bahaya dan mengancam jiwa jika seperti ini terus ia tidak bisa bertahan karena kondisi mendadak gaswat pasti akan terus terjadi ia perlu mengontrolnya rasanya ia perlu belajar supaya dapat mengendalikan mata ketiga itu supaya bisa ia gunakan sesuai dengan keinginannya di saat sedang berpikir tentang kekuatan mata ketiga tiba-tiba Jaisun sadarkan diri Dolores langsung kaget melihat Jaisun membuka mata dan tiba-tiba ia mengatakan sesuatu manusia akan punah hanya manusia yang akan punah ucap Jaisun lemas kemudian Dolores bertanya kau sedang bicara apa cuk apa kau sedang mimpi tiba-tiba Jaisun bangun dan mengatakan sesuatu yang mencengangkan tidak mereka memberitahu sesuatu yang mencengangkan mereka memberitahuku sesuatu yang mencengangkan wanjrit ulang-ulang muludah Dolores bingung siapa mereka yang dimaksud Jaisun mereka itu siapa baru bangun sudah ngomong yang aneh-aneh gimana tidak jelas kemudian muncul sosok aneh dari ingatan Jaisun dan terlihat sosok seperti manusia transparan yang berjumlah banyak dan itu Jaisun mengatakan kalau sosok tersebut itu adalah orang zaman dulu entah zaman apa yang jelas zaman dulu dan mereka menyebut dirinya orang tua aku bertemu mereka bahkan menatap mereka secara langsung dan bersentuhan tangan tapi kami tidak bersentuhan tanganku terasa panas dan dingin dua suhu kontras yang kurasakan secara bersamaan itu agak aneh dan ketika itu selesai mereka menghilang seolah-olah pintu telah tertutup dan dikunci ucap Jaisun menerangkan mimpinya ya Dolores pun mengatakan kalau itu sekedar mimpi jadi tidak usah dianggap serius dan yang lebih penting bagaimana situasi tubuh Jaisun saat ini apa ada bagian tubuh yang sakit atau ada bagian tubuh yang berubah soalnya ia penasaran karena Dolores sangat sakit jika mata ketiganya keluar ia pun bertanya apakah Jaisun merasa sakit juga tapi bukan yang menjawab pertanyaan Dolores Jaisun malah tanya balik siapa kau ditanya seperti itu Dolores langsung memperkenalkan dirinya kalau dirinya adalah tentara angkatan laut dari armada kapal perang Amerika sikat dan berlayar menuju laut pasifik tapi sekarang ia hanyalah seorang serusan yang menjalankan misi di kota Gangnam kemudian dengan lugunya Jaisun mengatakan kalau dirinya adalah Lee Min Ho artis Lee Min Ho wanjir malah ngakum-ngakum artis pakai pose segala wala-wala gak bisa dilihat cewek cantik nih Jaisun ya Dolores pun mengatakan kalau ia sudah mengetahui namanya adalah Lee Jaisun di kota Gangnam ia sempat mengecek kartu identitas Jaisun di dompetnya wajib ketahuan kemudian Dolores bertanya kepada Jaisun dia mendapatkan sutikan nekromon dari siapa soalnya ia menemukan serum nekromonnya sudah kosong apa benar disundukan kepadamu ucap Dolores Jaisun kemudian berwajah marah ia ingat kalau adiknya ditangkap oleh kakek tua yang berubah jadi monster itu ya monster tubuhan aneh itu Kim Bai Ok tidak hanya itu pacar adiknya yaitu Eddie sudah tertangkap dan dirinya jatuh dari ketinggian gedung saat serum itu disuntikan ke lehernya ia tidak tahu apa itu setelah ia disuntik ia langsung pingsan ia sangat marah kepada si kakek tua itu dan kalau ketemu lagi ia mau mencabik-cabiknya ia gak peduli dia orang tua atau dewa sekalipun ia akan menghancurkannya karena telah berani melukai adiknya kutu kumpret yah daripada marah-marah gak jelas Dolores mengajak si Jaisun mendekati bangkai monster itu ya yang telah Jaisun kalahkan dan ketika sampai Dolores mengambil sampel daging dari monster itu dan Jaisun malah makan daging monster itu what nani apa-apa anda Jaisun Dolores jadi bingung ngapain lu makan daging itu boy itu daging monster banyak bakteri bahaya yang berkandung di dalam daging itu bahaya cukup ucap Dolores marah-marah Jaisun pun langsung membuangnya entah kenapa hasrat laparnya tiba-tiba muncul dan ketika memakan daging itu daging monster ia sendiri bingung karena lelurinya mengatakan kalau daging itu sangat enak dan bisa dimakan dengan enak dan seolah-olah energinya telah penuh ketika memakan daging monster itu ya karena susah diatur Dolores pun menarik Jaisun ke tempat lain wah nih dong ini Jaisun kenapa dah malah makan yang aneh-aneh makan daging monster dan ya Jaisun berpindah di tengah hutan Jaisun dan Dolores melihat ada tanda di hutan itu ya dan ternyata tempat itu yang menurunkan itu itu bukit yang di bawahnya ada lahar yang menyaranya lah panjerit wadidaw pantesan panas banget di bawahnya ada lahar ngeri banget co kayak kawah gunung berapi ini pantesan si Dolores kepanasan dan ternyata di bawahnya ada sungai lahar persis sekali di bawahnya panjerit wadidaw walah-walah dan ya batu-bat pun selesai oke teman-teman semua terima kasih sudah menonton saya dan ya jangan lupa like, komen, dan subscribe oke ya teman-teman semua terima kasih berjumpa lagi di konten-konten selanjutnya salam cus sub indo by broth3rmax